Intro Universitas Pendidikan Ganesa terus mengoptimalkan tata kelola aset. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan income generating di tengah status perguruan tinggi terakreditasi unggul ini sebagai badan layanan umum. Demikian disampaikan Rektor Undiksa Prof. Dr. Inyoman Jampel MPD diselah membuka fokus grup diskusian optimalisasi aset badan layanan umum dan pembahasan standar biaya masukan Undiksa tahun anggaran 2021 di Hotel Purisaron Buleleng Jumat 18 Desember 2020. Menurut Rektor Jampel, dalam pengelolaan aset harus memiliki fleksibilitas sehingga nantinya tidak hanya terpaku pada regulasi dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fleksibilitas yang dimaksud adalah Undiksa mampu berkreativitas untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak melalui tata kelola aset yang baik. Disampaikan lebih lanjut, kreativitas dalam pengelolaan aset sangat memungkinkan dilakukan Undiksa, hal tersebut tidak lepas dari statusnya sebagai badan layanan umum. Rektor asal Nusa II Kabupaten Badung ini mengakui tata kelola aset di Undiksa masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, melalui FGD ini dapat dilakukan evaluasi baik terhadap aset sumber daya maupun dalam bentuk fisik. Menurutnya, tata kelola aset yang baik nantinya akan mampu berdampak pada kesejahteraan sumber daya manusia yang dimiliki universitas. Nah, sesuruhnya kan aset itu kan bisa software, bisa juga hardware. Nah, kalau yang hardware-nya itu nanti bagaimana agar aset yang kita miliki itu bisa mendatangkan income. Ya, oleh dari software-nya bagaimana dalam anggap lantai kelola aset dan administrasi juga bisa mendapatkan income-nya di kita. Karena apa? Karena dengan BLU yang kedepannya harus kita mencari menjadi PTN-BH maka kita harus lakukan fleksibilitas ini dengan sebaiknya untuk kemajuan lembaga kita. Karena apa? Karena dengan BLU kita lebih memungkinkan untuk melakukan kreatif kita dibandingkan kita hanya di saat ini. Nah, sehingga saya berharap bagaimana nanti agar benar-benar dalam penolak nasihat ini memberikan kontribusi yang lebih kepada lembaga. Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa, Nilo Wayan Yasmiyati menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini sebagai tindak lanjut catatan dari tim inspektoran terhadap beberapa hal terkait tata kelola aset. Di antaranya perlu dilakukan pembaharuan tarif terkait biaya masukan dan standar-standar yang diperlakukan. Standar biaya masukan. Karena itu sangat penting bagi kita seratu universitas yang tata kelola keuangannya badan layanan umum. Bu, kalau melihat kemampuan SDM undiksa dalam tata kelola aset seperti apa, Bu? Masih perlu ditingkatkan? Untuk SDM, untuk sementara, untuk standar, kita sudah memenuhi. Tetapi perlu juga ke depan ada pelatihan-pelatihan dalam peningkatan-peningkatan kepada SDM dalam penataan kelola aset, sehingga nanti aset kita ternyata dengan rapi. Karena apa? Karena perubahan-perubahan aturan tata kelola aset itu selalu ada perubahan yang kita harus ikuti, kita harus pahami bersama. Karena perubahan-perubahan itu pasti mengacu kepada hal yang sifatnya efeksiensi, sifatnya efektif menciptifkan haset, sehingga kita perlu meningkatkan kualifikasi pendidikan SDM untuk pemahaman tersebut. Mendukung optimalisasi pengelolaan aset, undiksa juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pelatihan. Hal ini dianggap penting di tengah rendahnya perubahan aturan dari pemerintah pusat. Humas Undiksa melaporkan.